Ya terima kasih Anda masih bersama kami di I News Today, tepatnya di I News Center. Ya Mirsa, ini vision stylist Wanda Hara alias Irwansyah dilaporkan ke Baris Krim Polri karena menggunakan cadar saat mengikuti kajian seorang ustad. Wanda ini dilaporkan dengan tuduhan penyistaan agama. Gara-gara memakai cadar dan duduk nisah perempuan saat mengikuti kajian ustad Hanan Ataki, fashion stylist atau penata gaya busana Wanda Hara dilaporkan ke Baris Krim Polri. Pelapor yaitu advokat Muhammad Rizki Abdullah melaporkan Wanda atas dugaan penyistaan atau penodaan agama. Wanda dinilai telah mempermainkan ajaran Islam karena ia adalah seorang pria dengan nama asli Irwansyah. Pelapor juga berharap sejumlah teman Wanda yang ikut hadir di kajian di periksa polisi. Dan secara resmi mulai hari ini Wanda Hara dan atau alias Irwansyah beserta gengnya dengan turut serta khususnya ialah terlapor Irwansyah itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima. Pihak penyidik bahwasannya yang hadir, rombongan mereka itu harus turut diperiksa. Karena bisa jadi kenapa Wanda Hara itu memakai seperti itu, apakah memang disuruh oleh salah satu artis tersebut atau memang keinginan sendiri atau seperti apa. Berdasarkan pasal 156A KUHP, siapapun yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia, di ancam pidana maksimal lima tahun penjara. Sebelumnya video dan foto Wanda menggunakan cadar saat mengikuti kajian viral di media sosial. Wanda sendiri telah meminta maaf melalui akun Instagram pribadinya. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbakti, iNews melaporkan. Sebelumnya fashion stylist Wanda Hara ini meminta maaf karena menggunakan cadar saat mengikuti kajian agama. Wanda menyatakan permohonan maaf sambil menangis melalui akun Instagramnya. Lewat unggahan video di akun pribadinya, Wanda meminta maaf dan mengakui bersalah kepada publik karena telah mengenakan cadar lengkap saat mengikuti pengajian yang digelar oleh Ustadz Hanan Ataki. Wanda mengakui akibat ulajar tersebut masyarakat muslim tersingkup hingga menimbulkan kegaduhan. Sementara Ustadz Hanan Ataki sendiri dalam unggahannya juga mengatakan tidak mengetahui siapa yang ada di palik cadar tersebut. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindakman kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Alhamdulillah, tolong doang ke saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Sebelumnya Wanda sempat menjadi buah bibir di media sosial karena penampilan dia yang mengenakan cadar lengkap dan duduk di barisan perempuan dalam pengajian yang digelar oleh Ustadz Hanan Ataki. Ya Pak Mirsa, untuk membahasnya lebih dalam terkait siralnya. Ini fashion stylist Wanda Haram mengenakan cadar lengkap di barisan pengajian wanita. Kami sudah bersama Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI, ada Bapak Ihsan Abdullah, serta ada juga fashion stylist Wanda Haram yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kede dan Mbak Aulia. Semoga sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Anyu Studio. Pak Ihsan ini kan sedang viral nih kasus yang menimpa Wanda Haram. Bahkan ada laporan ke Baris Kripolri terkait dengan video viral Wanda Haram ini. Kalau menurut tanggapan Bapak, seperti apa nih Pak? Yang dilakukan oleh Wanda Haram, kemudian sudah ada video konfirmasinya. Apakah ini sudah cukup? Atau memang pelaporan ke polisi ini memang diperlukan, Pak? Ya pertama, apa yang dilakukan oleh Wanda Haram itu sesungguhnya merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Karena dia merubah berpakaian dan berpilakunya tidak sesuai dengan keadaan fisiknya yang terlahir sebagai laki-laki dan bernama laki-laki. Kemudian memasuki dan bergaul bersama-sama kaum muslimah di dalam suatu pengajian. Tentu ini perilaku yang sangat tidak dibenarkan. Akan tetapi, ya tadi dengan lubuk hati yang paling dalam dan beliau sudah menyatakan penyesalan dan mohon maaf, tentu ya kita maafkan. Nah, itu sebagai muslim dan muslimah. Akan tetapi, apabila itu dianggap menjadi dan membuat keresahan di masyarakat dan khawatir juga dilakukan oleh orang lain yang juga akan melakukan hal yang sama, maka saya kira ada baiknya yang dilakukan oleh warga negara dan advokat itu untuk melakukan teguran melalui hukum. Tentu bagaimana proses hukumnya tentu penyidik akan juga mempertimbangkan apakah dilakukan dengan senaja dan ingin mendapatkan sesuatu manfaat atau ada kesengajaan, apakah memang tanpa disengaja. Nah, ini kan dilihat nanti tuh ya. Jadi, kita tentu tidak bisa menghukum Irwansa ya, yang berganti nama itu. Tetapi nanti kalau memang sudah menjadi pelaporan tentu ini akan dihadirkan para ahli. Ya, sesungguhnya kalau dari sisi perspektif agama jelas terlarang, kan? Baik pendapatnya Imam Abu Hanifa, pendapatnya Imam Shafi'i, ya? Itu sangat tidak dibenarkan. Walaupun hukum saja, hukum positif, itu harus melakukan perubahan dulu. Perubahan jenis kelamin dari laki misalnya menjadi wanita. Dan itu nanti setelah melakukan pembedahan medis ya, operasi medis. Itu langsung memohon penetapan dulu dari pengadilan negeri untuk merubah jenis kelamin yang bersangkutan ditetapkan sebagai wanita misalnya. Itu hukum, apalagi hukum agama. Nah, itu jadi saya kira ini satu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tidak bisa seenaknya untuk merubah perilaku dan pergaulan kita, ya? Menjadi sekehendak kita. Tetapi memang agama sudah membatasi. Dan undang-undang juga membatasi, ya? Di mana wanita dan laki-laki, di mana peran laki dan wanita itu, ya? Jadi, kasus ini penting buat semua, ya? Masyarakat dan penegak hukum tentu, bahwa tidak boleh, ya? Orang melakukan perubahan perilaku, perubahan fisik semaunya, ya? Tanpa melalui proses-proses yang dibenarkan di dalam agama dan hukum. Itu. Mas Gede. Baik, Pak Ishan. Ini kita berlanjut lagi, Pak. Mungkin apakah perbuatan yang dilakukan Wanda Hara sampai akhirnya viral ini memang termasuk penistaan agama itu bisa dikatakan? Mungkin kalau secara hukum memang itu ada tadi pasalnya, ya? Penodaan agama. Tapi kalau secara agama, secara Islam, itu bagaimana sih hukum Islam memandang hal tersebut, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan, di dalam agara Islam, ada pandangan fikir yang disampaikan oleh Imam Habu Hanifah dan Imam Syafiq, itu tidak dibenarkan merubah perilaku, ya? Yang semestinya ada di dalam Islam namanya Hunsa. Hunsa itu adalah jenis kelamin yang tidak laki dan tidak perempuan atau kelainan sejak lahir. Nah, ini pun akan dilihat. Dia, mayor-mayornya itu ke mana? ke arah laki atau ke perempuan. Nah, ini juga perlu bantuan medis untuk menjustifikan. Jadi tidak bisa juga kemudian, seperti yang dilakukan oleh Irwan Satwa Wanda ini, merubah diri, kemudian berubah pakaian, pakai sadar, masuk ke perempuan. Tentu ini ada yang dilanggar. Yang dilanggar adalah pertama, sadar yang digunakan itu kan identik dengan pakaian-pakaian muslimah. Betul. Ya, atau jilbab ya. Bukan sadar, jilbab. Yang kedua, tadi itu memasuki area perempuan bahwa dia dan dia laki-laki itu, ya, terlepas dia kekurangan fisik dan sebagainya, itu tidak boleh sama sekali. Kami konfirmasi kembali. Pak Iksan, berarti artinya ketika perilaku yang dilakukan oleh Wanda ini tidak sesuai atau terlarang dengan berbagai mazab yang telah ada, ini bisa dipastikan melakukan si Wanda, apa? Si Wanda Hara ini melakukan penistaan agama, begitu ya Pak ya? Ya, nanti itu akan dibuktikan oleh pendidik. Agama sudah jelas, sudah menarang tuh. Tentang dia melakukan penodaan agama, pasal 5156A atau B, atau 156A-nya saja, itu kan harus dibuktikan kan, Mas Gede dan Mbak Uliya. Apakah dia memang sengaja dengan kesadaran untuk, misalnya, supaya terkenal, final, nah, ataukah memang dia kemudian tergerak tanpa sengaja, tanpa disengaja, tanpa sadar. Nah, ini kan nanti ruang itulah yang akan dijadikan pembenaran untuk menjatuhkan yang bersangkutan apakah melakukan penodaan agama atau tidak. Jadi, tidak sekarang tentu. Baik. Kalau sekarang tentu kami hanya melihat secara fisik apabila dilakukan seperti itu, di dalam hukum Islam tidak benar, tidak diperbolehkan. Kan begitu? Atau bahasa lainnya haram. Nah, itu bahasa Qur'annya. Haram begitu ya, Pak Isan. Nah, Pak Isan, ini kan setidaknya ada tiga pihak ini, Pak, yang ada di dalam kegiatan itu. Yang pertama, Wandahara sendiri. Yang kedua, ada pihak penyelenggara. Ya, pihak penyelenggara kajian. Kemudian yang ketiga, ada rekan-rekan Wandahara yang saya bisa cukup meyakini bahwa mereka tahu bahwa Wandahara ini berkelamin laki-laki ada di antara mereka menggunakan hijab, begitu ya. Sadar. Sadar, begitu ya. Yang memang itu tidak diperbolehkan. Menurut Anda, apakah tiga pihak ini juga harus apa ya, harus ikut bertanggung jawab begitu atas apa yang terjadi kegaduhan yang saat ini sedang viral? Ya, pasti nanti kalau memang sudah menjadi laporan penyelenggara di polisi, akan dipanggil tiga pihak itu. Yang jelas sebagai penyelenggara dan teman-temannya itu ada di sana, kan pasti mengetahui mengundang orang itu. Mengundang orang itu kan pasti ditahui nih, Mas, gede ini laki-laki peperempuan. Kan begitu. Nah, sebaliknya Mas, Mbak Aulia ini laki-peperempuan kan pasti tahu tuh. Muslimin dan muslimat. Jadi, kalau misalnya diundangnya kemudian dia jadi muslimat, kan harus tahu ini siapa. Kan begitu loh. Nah, teman-temannya juga kan mesti paham. Masa sih nggak paham? Kan begitu. Nah, mestinya kan ditegur. Sampai jangan pakai ini lah. Nggak enak kita. Kita kan kaum muslimah. Ya kan? Kan begitu mestinya. Nah, ketika dia mengetahui tetapi tidak melakukan, tadi dalam Al-Quran ada tuh, wattawa sawbil hak, wattawa sawbil sob, surat wal asri, wal asr. Jadi, kita menegur untuk melakukan kebaikan dan bertolong-tolong dalam kebaikan. Itu yang dianjurkan. Artinya, ketika dia membiarkan, lah, kajian ini apa ini fungsinya? Kok ada walaki-laki berpakan wanita, kok dibiarkan bahkan berposil begitu? Ya kan? Ya kan? Nah, ini kan sesungguhnya membiarkan. Harusnya di teguran. Ditegur. Nah, begitu. Ini kok dibiarkan? Sampai jadi viral. Ya tentu nanti penyidik akan memanggil tiga pihak tadi ya. Penyelenggara, teman-temannya, dan ustaz yang bercerama, walaupun mungkin saja ustaz yang cerama itu nggak tahu masa yang hitung satu-satu itu. Ya kan? Oke, baik Pak Ishan, pertanyaan terakhir. Seandainya ini, tadi kita memang niatnya mau mengundang juga Wandahara dan kita sudah mencoba, tapi mungkin Wandahara masih belum bersedia. Dan seandainya ini Wandahara menonton nih Pak, apa mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan? Ya, terlebih lagi untuk masyarakat kita nih Pak, ketika kita menghadapi ada aksi-aksi yang seperti ini, dan dampaknya seperti apa, apa nih yang bisa kita ambil ikhmah Pak? Ya tentu bagi Wandahara dan masyarakat, pendaknya kita berperilaku sebagaimana kentulan agama kita. Ya, kalau memang, memang terdapat pelainan yang menjadi nyaman seseorang jadi laki-laki atau jadi perempuan, padahal tidak sesuai dengan fisiknya, ya tentu ini harus juga mendapatkan penasehat dari ahli, ahli agama dan ahli medis untuk seperti apa. Yang jelas di dalam Islam tidak boleh merubah kelamin. Hukumnya tidak boleh atau haram sesuai dengan surat Anissa ayat 119, karena itu anjuran setan, ya, untuk mengikuti anjuran setan, maka dilarang. Nah, tentu karena perbuatan dilarang harus dihindari. Nah, itu ya. Kemudian bagi masyarakat, ya jangan menghakimi berlebihan kepada Wanda ini ya, apalagi dia sudah menyatakan permohon maaf, harus tentu nanti biar kelah, kalau memang ini sudah menjadi persoalan hukum, ya biar kita tunggu saja bagaimana penyidikan hukum atau hukum dilakukan, dikegarkan kepada Wanda. Semoga Wanda berubah menjadi orang yang baik sebagai muslim, tentu menjadi muslim yang baik, yang taat. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Isan Abdullah sudah bergabung bersama kami, Wasak JNMUI, semoga sehat selalu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.